Manakah versi Megatron yang paling menakutkan menurut kalian guys? Bagi kalian semua fans Transformers sekaligus fans dari karakter Megatron, menurut kalian, manakah versi wajah dari Megatron yang paling menyeramkan di dalam film? Dalam B version, kita tahu bahwa Megatron sudah memiliki 5 bentuk tubuh, yang manakah semuanya sangat keren dan bahkan sangat mengintimidasi. Dan berikut ini, Mimin akan membahas berbagai urutannya guys. Di film pertama, Megatron memiliki desain wajah yang hampir menyerupai dirinya dalam versi G1, namun dengan penambahan bagian yang mengintimidasi seperti taring yang runcing, serta bola mata merah yang menyala. Di cerita Dark of the Moon, Megatron memiliki tampilan wajah yang dipertahankan dalam bentuk keduanya yang tampil di Revenge of the Fallen, namun dengan sedikit perubahan seperti kehilangan sedikit bagian wajah dan hilangnya separuh bagian dari komponen kepala yang membuatnya terlihat seperti layaknya zombie. Megatron dalam cerita The Last Knight, merupakan upgrade tubuh yang diberikan oleh Quintessa, memiliki bentuk kepala dan wajah yang telah jauh berbeda. Ia juga sangat menyeramkan ketika membuka mulut karena memiliki rahang yang lebar, mirip dengan salah satu karakter Attack on Titan. Megatron dalam tubuh Galvatron di cerita Age of Extinction, memiliki rupa yang sama seperti versi dirinya dalam cerita G1, dimana meskipun tidak memiliki taring, wajah yang didesain secara modern tersebut, tetap menimbulkan kesan mengintimidasi yang sangat tergambar seperti bentuk Megatron lainnya. I am Galvatron!